Halo Sobat Izistok, ini kita membahas rekomend dari Imerai Aset penggerak pasar saham tanggal 23 Agustus kemarin ya itu BBKP WSKT Macen nah sekarang kita lihat kondisi hari ini ya BBKP berapa? turun ya, penggerak sahamnya malah turun WSKT berapa? fluktuatif, chain perusahaan internet, kita lihat naik sih, tapi sekarang bergerakannya agak lambat gitu nah kita akan bahas dengan alisa fundamental versi Benjamin Graham dengan buku security analysis dan diligent investor dua buku pegangannya Warren Buffett waktu menghitung nilai wajar saham dimana dia menganut 85% caranya Benjamin Graham nah sekarang Sobat Izistok sudah bisa mendapatkan aplikasinya di Google Play Store namanya Izistok kalau Anda download install dan Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini kita klik saham tadi apa? chain ya yang kita lihat adalah valuasi nilai wajarnya disini terlihat closing price-nya 190 tapi nilai wajarnya kok negatif semua kalau dari pengertian Izistok ini tidak bisa dianalisa artinya tidak direkomen sama sekali atau malah direkomen untuk tidak pernah disentuh kenapa kita buka panel berikutnya laporan keuangan Q1 2022 growth-nya 3,76 nah kenapa minus semua? itu free cash flow-nya negatif karena net income-nya minus 2 miliar kurang jadi free cash flow-nya minus 1 triliun itu 2 triliun sorry minus 1 triliun itu cash flow-nya nah ini kalau kita lihat net current asset-nya kan 1,1 triliun kalau dia suruh nutup 1,5 triliun kan berarti deficit-nya 350 ya kira-kira hampir 400 miliar lah belum ditambah long-term debt jadi ini yang tidak bisa dianalisa saham ini oke kita langsung switch saja ke saham berikutnya WSKT 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 sama minus kenapa kita lihat growth-nya 4,5% udah bagus free cash flow-nya negatif kenapa? ini kan net income-nya 66 miliar capital expenditure-nya memang bisa ditutup ya dengan net income-nya tetapi mungkin di back-end ini kan kita sudah hitung ya bahwa banyak biaya dan pendapatan non-operasional yang bukan core business-nya yang masuk ke dalam situ dan karena kita menghitung untuk fokus kepada hanya emiten WSKT berarti angka-angka yang tadi masuk itu kita keluarkan nah ini dengan free cash flow yang negatif dan kita lihat net current asset-nya 32 triliun harus suruh nutup 46 triliun hutang jangka pendek kan berarti dia deficit-nya sampai 14 triliun belum ditambah hutang jangka panjang 43 triliun ini nggak bisa dibahas ini saham ini dibuang aja oke kita lihat BPKP seperti apa BPKP BPKP ini negatif juga ini tiga-tiganya nih nggak bisa dianalisa nih kenapa dijadikan menggerak saham nah revenue growth-nya 4,5 lah kenapa nih minus semua kita lihat net current asset-nya 57 triliun kalau dia nutup hutang jangka pendek yang 69 triliun kan dia deficit-nya 12 triliun belum ditambah long-term debt-nya nggak ada dia deficit 15 triliun meskipun free cash flow-nya 1,3 triliun positif tetap nggak bisa dia angkatnya kayaknya disini ini lihat nih profit margin aja anomal ya masa profit margin lebih besar dari sales nah inilah yang yang menyebabkan ketiga saham ini betul-betul saham yang wajib untuk tidak disentuh secara fundamental yang benjamin Graham baik terima kasih kita jumpa lagi di lain waktu selamat menikmati